Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Alhamdulillah Kalian akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya seperti biasa Buat kalian yang mau beli buku ini Jangan bernalah dan nikmati setiap solawat Kalian bisa beli di Gramedia Atau kalian bisa klik aja linknya nanti di deskripsi box Itu nanti belinya di Shopee Kalau kalian tinggalnya jauh di luar negeri Kalian bisa beli e-booknya aja Cari judul bukunya Jangan bernalah dan nikmati setiap solawat Nanti ada bukunya disitu Buku ini insyaallah bisa nambah semangat kalian bersolawat Isinya tentang keajaiban solawat dari aku sendiri Dan banyak orang yang ngalamin keajaiban solawat Nah buat teman-teman yang punya tasimun di solawat Kirimkan aja ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Buat kalian yang bingung cara kirim email Kalian bisa lihat video ini ya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya Testimony atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh Yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Nah itu caranya gampang banget kan Insya Allah bisa coba ya Nah langsung aja gue akan bacain testimoninya Ini dari Mbak Nur Hidayati di Jombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel waalaikumsalam Sebelumnya saya Nur Hidayati dari Jombang Umur saya 28 tahun Mau ngasih testimoni tentang solawat Sebenernya udah lama mau ngasih testimoni Tapi masih malu Mbak Mel saya adalah seorang istri yang mempunyai dua anak Suami saya seorang buruh pabrik Alhamdulillah dua-duanya cowok semua Saya mengamalkan solawat sejak tahun 2019 Dari channel Ustadz Mukhlis Mbak dan Mbak Dn Resutari hingga Mbak Melisa Oh Mbak Dn Resutari hingga Mbak Melisa Dulu memang saya pengamal solawat Tapi belum istiqomah Tapi mulai pertengahan 2022 Sampai saat ini Udah mulai belajar istiqomah Ditambah wakil ayasin 40 hari Masya Allah Mbak Banyak sekali kajaiban yang terjadi Kajaiban pertama tahun 2020 Dilancarin saat persalinan anak kedua Padahal posisi udah gak ada orang tua dan mertua Jadi bener-bener semua sendiri Lahiran ditemenin Bu RT Naik beca Udah pembukaan lima hingga ke puskesmas Alhamdulillah Bener-bener dilancarin semuanya Mbak Mel Dan Masya Allahnya lagi Lahiran pake kartu kiss Bener-bener gratis Mbak Karena memang saat itu kami bener-bener Gak pegang uang sama sekali Alhamdulillah dibantu sama kakak Ipar juga Mbak Keajaiban kedua Kita sekeluarga dijauhkan dari bahaya ular kobra Rumahku itu rumah tua Banyak yang bolong Jadi rumahku kan memang ada di kampung Yang kanan kiri itu semua kebun kak Dan rumahku ada di tengah-tengah Jadi masih banyak binatang Seperti ular dan lain-lain Itu kadang lewat Waktu itu kejadiannya malam hari Aku Suami sama anak-anak Jarang sekali tidur di kamar Kita seringnya tidur di depan TV dengan kasur springbed Aku sama kedua anakku lagi tiduran di kasur Suami lagi main HP Setelah makan malam di deket kasur Tapi tiba-tiba ada suara Sret-sret-sret Kukira tikus atau apa kak Ya Allah kak badanku gemeters Ketika liat ular kobra warna hitam Yang udah goyang-goyang kepala Ada di sebelah kasur tempat aku Sama anak-anak tidur Kakak bisa bayangin gak bisa aja loh Tiba-tiba ular itu lompat Lalu menyamperin aku sama anak-anak Aku sama suami bener-bener sangat kaget dan terkejut Dalam keadaan panik Aku langsung gendong Kedua Anakku lari ke ruang tamu Sedangkan suami masih liat ular itu lari kemana Padahal bisa aja loh mbak Kalau ular tadi lompat langsung serang kita Tapi kata suami saat aku lari ke ruang tamu Ularnya juga lari ke belakang TV Jadi Alhamdulillah banget Kita masih selamat Dan aku ingat Dan aku ingat banget Waktu itu jam 9 malam Aku udah baca 20 ribu salawat Jibril Bener-bener dasyat pertolongan Allah Masya Allah kak Kajaiban salawat itu gak melulu tentang uang atau harta Bener Tapi diselamatkan 4 nyawa itu Lebih dari apapun sih Menurut aku Alhamdulillah kami sekeluarga selamat Kajaiban ketiga Terjadi sore ini mbak Suami belum gajian Uang kami bener-bener menipis mbak Mel Sembakku habis Saatnya bayar tagihan listrik Dan masih banyak kebutuhan yang lain Saya hanya bisa dawamkan salawat Dan berdoa sama Allah Ya Allah Minyak gorengku habis Beras menipis Anak butuh jajan Mudahkan segala urusanku ya Allah Bantulah kami dengan caramu ya Allah Gak nyangka mbak Ada tamu saudara jauh Mampir ke rumah buat bayar utang 300 ribu Masya Allah mbak Mel Padahal sebelumnya pernah dua kali ditagi Dia bilang belum ada uang Dan akhirnya aku sama suami sudah ikhlasin Tapi tiba-tiba dia dateng Bener-bener di luar dugaan Dan gak nyangka Mungkin 300 ribu itu gak seberapa Tapi menurutku 300 Untuk orang yang lagi bener-bener bokeh Sangat banyak banget mbak Mel Mungkin itu dulu mbak Mel yang bisa ku ceritakan Maaf jika terlalu banyak cerita Minta doanya mbak Buat aja terbesarku saat ini Semoga bisa cepat renov rumah Karena rumahku udah pada retak Terlela Dan bolong-bolong Gentengnya udah pada bocor Dindingnya banyak yang retak Jadi kadang hewan berbahaya bisa masuk rumah Terima kasih mbak Mel Sudah diizinkan cerita Semoga mbak Mel dan keluarga selalu sehat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya mbak Mel Aku amalin shalawat sambil aktivitas Habis subuh ku dawamin seribu istighfar Lanjut shalawat munjiat 500 Sampai seribu Sampai zuhur Lalu shalawat jibrilnya 5000 Sampai isya Setelah isya Shalawat pohon uang 400 kali Plus gak pernah lupa Wakiah Yasin 40 hari Wirid setelah shalawat fardu Shalawat narya mbak lona 10 kali Shalawat alfati pak ustad 11 kali Shalawat ibrahimiyah 10 kali Malhum syekh alijabar Masya Allah Itu tadi testimoni Dari mbak Nur Hidayati Dijombang Selamat ya mbak Ya Allah bener banget ya Uang bisa dicari Tapi nyawa Keluarga kita yang telah tiada Kembali kepada Allah Itu mau kita cari kemana Gak bisa Kita gak bisa ketemu dia lagi Kita gak bisa ketemu mereka lagi Sampai nanti Hari Akhir Tiba Itu pun prosesnya panjang Ya Kiamat dulu Terus apalagi Kita nanti dihisap dulu Kalau kita sama-sama langsung ke surga Ya Ya insya Allah Mudah-mudahan kita langsung ke surga ya Teman-temannya Tapi proses itu panjang Ya Entah berapa puluh Atau berapa triliun Jumlah Hamba Allah Di muka bumi ini Dari jaman dulu Dari jaman Nabi Adam Sampai jaman Kita teman-teman Tuh Banyak banget Panjang prosesnya Untuk bisa bertemu mereka kembali Yang sudah tiada Ya kan Maka dari itu Kalau kalian sekarang nih Udah salawatan Udah istiqomah Salat tepat waktu Baca wakil ayasin Alnuk semua Udah dilakuin Tapi kok utang belum lunas Kok belum punya rumah Kok kayaknya pengen punya motor aja Gak kebeli-beli Teman-teman sabar Allah tahu yang terbaik Buat tambahnya Barangkali kita kemarin Mau kecelakaan Sama Allah diselamatin Kita gak kecelakaan Sayangnya kita gak bisa melihat itu Tapi kalau kita melihat Dengan kacamata iman Kita akan berperasaan kebaik Sama Allah Kita gak akan mikir Ya Allah Kenapa hidupku begini Enggak Ya Setemua doa itu di hijabah Jadi teman-teman Doalah yang banyak Kemarin Ada yang nanya sama aku Mbak Kalau misalnya Aku Punya doanya lima Apakah tiap sholat aku minta kelimanya Atau aku cicil Di setiap sholat Misalnya sholat zuhur Minta satu doa Sholat asar Nanti doa yang kedua Minta semuanya Teman-teman Ingat Doa adalah ibadah Dan setiap ibadah Itu ada pahalanya Ya kan Maka ketika kita banyak berdoa Minta doanya ada seratus Banyak banget pahala yang kita dapatkan Mau doa kita seribu Doa kita sepuluh ribu Ya Minta Cuma masalahnya Sanggup gak kita minta terus Kadang-kadang kita kepengen Tapi minta aja males ya Walaupun Allah tahu yang kita mau Ya Minta Ngomong sama Allah Pengen apapun Biasakan komunikasi Itu udah kayak Kebiasaan aku banget Aku kalau punya sesuatu Masalah Langsung Allah Ya Allah Uangku tinggal segini Ya Allah Uangku tinggal segini Ya Allah Tolongin Ya Allah Begitu Itu selalu datang Pertolongan Ya memang Ketika pertolongan itu Belum datang Kita Gimana ya Ngeri-ngeri sedap ya Aduh Gimana nih Gitu kan ya Tapi insya Allah Kalau udah istiqomah Salawatan Gak ada lagi tuh Ngeri-ngeri sedap Yakin aja Yakin Pokoknya di hari H Pertolongan Datang Yakin Nah itu selalu kejadian Insya Allah Setiap Misalnya ya Masalah-masalah sepele deh Misalnya contohnya uang Ya Allah Duit cepet banget sih Abisnya Gitu loh Ya suami aku Gak nanya Memang Gak nanyain gitu loh Uang gimana gimana enggak Cuma kan kita sebagai istri Kadang-kadang Gak enak perasaannya Kayaknya Kok nih duit cepet banget Abis Padahal juga Dipakainya buat keperluan rumah Ngomong ya Allah Uang tinggal segini Ya Allah Amba khawatir Amba gak enak Sama suami Ya Allah Tolongin ya Allah Supaya suami ambat Tahu Kebenarannya Tahu uang tinggal berapa Tapi dia ngerti Itu kejadian Jadi biasanya teman-teman Apa-apa Komunikasi sama lo Ngadu aja Dikit-dikit Ngomong ya Allah Berasa habis Ya Allah Tolongin ya Allah Ntar datang Pokoknya ada aja Jalannya Dan satu lagi Di masalah utang ya Kalau misalnya Kalian ngutangin orang Ya teman Atau siapapun Mereka belum bayar Nih kita tagi-tagi Kita kesel Kita marah Mereka belum bayar Bisa jadi Memang menurut Allah Ntar dulu Suatu hari nanti Dia akan bisa bayar Atas izinku Untuk Sesuatu yang Memang sedang Tak membutuhkan Gitu loh teman-teman Jadi Ketika mereka Mungkin kita melihat Tadi di orang ya Gitu Udah Kagak bayar utang Tapi kalau dia Jalan-jalan melulu Gitu Healing melulu Gitu Udah Gak usah pikirin Selama dia belum bayar Insya Allah Nilainya jadi sedekah Dan Suatu hari Dia akan bayar Di waktu yang tepat Yang udah Allah Ridhoi Kalau misalnya Dia belum-belum juga Teman-teman Ya Ingat-ingat lagi deh Kemarin-kemarin Kita habis dapat Rezeki apa aja Itu juga Mesti disyukurin Ya Jadi kita jangan fokusnya Bawaannya kesel Mula sama Teman kita yang misalnya Belum bayar-bayar Kita mesti Ingat juga nih Sesuatu yang lain Yang mesti kita syukuri Insya Allah Dan bersyukur Pertama Seperti dirasain sama Mbaknya Tadi Mbak Nur Hidayati ya Nagi sampai dua kali Kagak bayar-bayar Yaudah ikhlas Keren tuh Ikhlas Tau-tau Saat Mbak Nur Butuh Dateng 300 mah banyak Mbak Nur ya Aku juga seneng banget Apanya kalau lagi bokeh Dapat 300 ribu Masya Allah banget Jangan kan 300 Lagi bokeh Ya Bener-bener bokeh Dapat 50 ribu aja Udah Alhamdulillah Itu ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Nur Hidayati Lancar terus iskinya Bisa segera Renovasi rumahnya Bisa Mbak Gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Pokoknya kencangin terus Salawatnya Banyak berharap Banyak berdoa sama Allah Gak apa-apa Tapi jangan maksa Allah buat segera Mengambulkan doa kita Kita mesti selalu Sadar diri Intropeksi diri Buat teman-teman yang nonton Semoga rezeki kalian Barokah Doa-doa kalian juga Segera dikijabah sama Allah Amin amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton